Oke guys, balik lagi di channel ini Di video kali ini kita akan membahas Aerox yang terbaru ya Ini ada Aerox yang versi terbaru Versi 2021 Ini warnanya Warna hitam Dove seperti ini Dan ini tipe yang S atau yang ABS Jadi Ada fitur ABS nya Satu channel di bagian depan Ya untuk Aerox yang terbaru ya seperti ini Untuk kondisinya masih mulus banget Ya buat kalian yang lagi cari Aerox Ini bisa langsung aja Datang ke timbul motor gombong Untuk nomor HP nya 08156970011 Nanti kita akan bahas secara detail Ya review sedikit karena di channel ini Juga belum pernah mereview Aerox yang versi terbaru ya Ini kondisinya Full standar jadi gak ada Ubahan sama sekali Kecuali bagian Laci tutup laci dan juga Bagian Tutup bensin nya Di stiker warna karbon 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 seperti itulah ya Tapi ya gampang Kalau kalian yang pengen tampil standar Tinggal dicopot saja Untuk kondisinya ini Masih kegolong mulus banget Warnanya warna dock Dengan striping warna gold Seperti ini dan velg nya warna gold Untuk kondisi banyak pun Masih tebel banget Nanti kita lihat secara detail Dan suspensi nya sudah ada tabung nya Oke guys jadi ini untuk Aerox yang versi terbaru ya Kalau yang versi lama Udah ada disana Dan saya sudah pernah membahas Untuk harganya Ini untuk yang terbaru Dan tipenya yang ABS Kalau baru ini sekitaran 29 Atau 30an Ya sekitar segitulah ya Pastinya lebih mahal Daripada Aerox yang versi standar Ataupun yang versi menengah Kalau dilihat perbedaan Dari yang versi lama Ya jelas Untuk desain body nya Masih mirip-mirip Yaitu sporty Kayak ala-ala motor Balap ya Motor road race Jadi ini Matic yang paling sporty Menurut saya adalah Aerox ya Dan ini untuk lampunya Yang depan Kalau yang baru ini Lebih lebar Dan sudah ada Bagian list Atau Untuk bagian DRL nya Jadi bagian atasnya Ini untuk yang warna Warna hitam dock Dan ada striping Warna-warna gold Di beberapa sisi Lampusennya Tetap masih lampusen bohlam Dan ini yang tipe ABS Ada tulisan ABS nya disini Ya sedikit menjelaskan Tipe ABS itu Ya tipe yang ada Fitur ABS nya Jadi kalau kalian ngeram Walaupun kalian ngeramnya Ngeramnya ditekan Ditahan Itu gak bakal Ban ngunci ya Jadi Fitur ini Membuat Apa ya Roda gak bakalan ngunci Dan ya bisa dikatakan Nanti kepleset ya Tapi ini ABS di Aerof Ya hanya ada Di bagian depan saja Jadi buat kalian yang Memang Mementingkan safety Ya pilih motor ini Sangat cocok Buat kalian ya Untuk Bannya Ini masih tebal Untuk balaknya Juga warna gold Ya kurang lebih Masih mulus banget Kalau tampilan atas Sih mirip-mirip Dengan versi sebelumnya Kalau yang di bagian sini Perbedaan dengan versi yang lama Di bagian speedometer nya Nanti kalau menyala Saya kasih gambarnya Kemudian untuk Tombol-tombolnya pun beda Ini yang disini Ada fitur SSS Ya atau Start-Stop System Kemudian ada hazard nya Ada Stutter Dan ada Tombol Lampu jauh Lampu dekat Dan untuk Tombol speedo nya Ada di bagian depan sini Kemudian Lampu sein Kemudian Tombol klakson Jadi cukup berbeda Dengan aerof Versi sebelumnya Dan untuk yang terbaru ini Ada fitur Keyless nya Dan untuk Tipe yang ABS juga ada Smart Key nya Yang tentu Akan lebih aman Dan lebih baik Kemudian di bagian kiri Disini ada Laci yang ada Power Socket nya Dan ini sudah Di sticker Seperti yang saya Sudah jelaskan sebelumnya Disini juga sudah Di sticker ya Kalau kalian yang Menganggap ini bagus Kalau kalian beli motor ini Ya Ya dipertahankan Kalau ya Kalau enggak ya tinggal Dijabut aja Karena ini bentuknya Sticker Untuk bagian yang Warna doff ini Di bagian tengahnya Warna glossy Dan untuk yang Tipe ABS ini Pakai emblem Warna gold Seperti ini Ada tulisan Liquid Gullet Dan ini Tipe yang S Dan di bagian sini Ada ornamen Seperti ini Nah yang saya suka lagi Untuk aerof yang terbaru ini Dari segi Desain Desain job nya Yang lebih sporty Dimana disini Ada jahitan-jahitan Ini jahitannya Jahitan asli Dan ada emblem Pres-presan Tulisan aerof Jadi Mengesankan Lebih sporty lagi Dan kalau kalian yang Pilih aerof ya Kalau duduk di job Paling belakang itu Pasti enak banget ya Untuk bagian Bodi belakang Ya masih mirip Desainnya Dengan yang sebelumnya Tapi tetap Ada perbedaan Kalau yang warna hitam Doff ini Ada Sticker gold Dan tulisan 155 Untuk di bagian belakang Untuk aerof yang terbaru ini Sangat sporty Kemudian di bagian Bodi kasarnya Juga seperti ini Itu aerof yang Yang lama Tuh yang itu Ini yang baru Untuk desain lampu belakangnya Juga lebih sporty Lampu sennya Masih sama Dan desain Sepapur juga Masih sama Untuk ini Tipe yang ABS Ada Subtank belakang Atau tabung Di bagian Suspensi belakang Ini untuk roda-rodanya Ya masih yang tergambut Di ukuran 14 inci Kecuali X-Mac ya Atau mirip ya ukurannya Dan ini Masih tebal sekali Untuk bagian Bannya Ya untuk aerof Ya rem belakang Masih teromol Jadi masih kegolong Mulus banget Untuk aerof yang Ini ya Kalau kalian yang minat Bisa langsung aja Datang kesini Ini untuk harganya Di 26 juta ya Jadi ini tipe yang ABS Harga barunya Juga lebih tinggi Dari yang tipe biasa Selisihnya hampir Ya mungkin 3 jutaan Ini harga Sakitnya di 26 juta Untuk DP 4 juta Angsuran 996 x 36 Untuk tahun 2021 Dan sekali lagi Tipe yang ABS Oke guys Jadi itu Untuk aerof Bekas Yang versi Tahun 2021 Kalau kalian yang minat Bisa langsung aja Datang ke Timbul motor Gombong Jalan Yosudarso Wero Gombong Untuk patokannya Di depan neutron Gombong Di sebelah barat Kommero Gombong Di utara jalan Untuk nomor HPnya Di 081-5697-0011 Oke Jangan lupa Like video ini Share ke teman kalian Dan subscribe channel ini Untuk membuat saya Lebih semangat lagi Dan Kalau subscribe Kalian bisa mendapatkan Video terbaru Dari channel ini ya Cukup sekian dari video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton